Halo Bapak Ibu Guru Hebat, Salam dan Bahagia Saya akan menyampaikan ya Tugas CGP Demotrasi Kontekstual Calon Guru Penggerak Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak Nilai dan Peranku ya sebagai guru Aku adalah seorang guru di sekolah menengah kejuruan Tugasku adalah menyiapkan para murid untuk siap bekerja Mandiri wira usaha maupun melanjutkan di jenjang pendidikan lebih tinggi Berikut adalah aktivitas dari 5 nilai guru penggerak yang saya lakukan ya Yang pertama adalah berpihak kepada murid Yaitu aktivitas yang merencanakan kegiatan pembelajaran Sesuai dengan karakter dasar murid Dan gaya belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik dan refleksi Dalam setiap selesai pembelajaran Bagi refleksi guru ya maupun refleksi siswa Contoh mengenal gaya belajar siswa dengan aplikasi Aku Pintar ID Berikutnya adalah nilai mandiri Aktivitas saya adalah senantiasa melakukan pengembangan diri Meningkatkan kompetensi guru Baik dari segi kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional Terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk memberikan pengajaran ya Dan pendidikan yang terbaik bagi murid Contoh belajar mandiri melalui PMM Platform Merdeka Mengajar Berbagi praktik baik dari aksi nyata guru penggerak Nilai yang ketiga yaitu adalah reflektif Aktivitas saya adalah tanggap terhadap segala perubahan yang ada sebagai guru Baik perubahan regulasi atau kebijakan kurikulum dari pemerintah Maupun kebijakan dari sekolah atau kepala sekolah Senantiasa menjadi penggerak dari program-program pembelajaran di kurikulum Serta membiasakan melakukan refleksi diri setiap selesai melaksanakan kegiatan Contohnya adalah siap menjadi tim pengembang kurikulum Seandainya nanti diminta ya Kemudian siap dilakukan evaluasi atau supervisi dari atasan Nilai yang keempat yaitu adalah kolaboratif Aktivitas saya adalah senantiasa mengedepankan kerja tim Dan kerjasama untuk meningkatkan potensi diri Dan mensukseskan program pembelajaran di sekolah Senang berbagi praktik baik tidak hanya menerima tetapi juga memberi Saling mengisi dan memberi dalam tim Demi kepentingan pembelajaran murid Contoh aktif dalam komunitas belajar sekolah maupun antar sekolah Baik sebagai peserta maupun arah sumber Nilai yang kelima yaitu adalah nilai yang Dan yang terakhir yaitu inovatif Aktivitas saya adalah mendayagunakan pemikiran Kemampuan imajinasi dan kreativitas diri Dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran Tanggap akan perkembangan teknologi Untuk meningkatkan mutu pembelajaran Sehingga tercipta pembelajaran well-being Atau menyenangkan kepada murid Contoh pemanfaatan teknologi AI ya Dalam pembelajaran Optimalisasi set engine oleh murid Untuk meningkatkan kemampuan literasi Dalam rangka mempersiapkan diri Masuk kepada dunia kerja Terima kasih Itu adalah 5 nilai guru penggerak Yang saya lakukan selama 3 tahun Setelah lulus di guru penggerak Semoga Diberikan kemudian Di dalam melaksanakan tugas mulia ini Sebagai guru penggerak Terima kasih Salam dan bahagia selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih